Selamat siang teman-teman trader semuanya Dimanapun anda berada khususnya pecinta Wijaya Trading Pada sore hari ini kita akan mencoba untuk membahas Berbagai permasalahan pokok yang sering disampaikan Teman-teman baik netizen maupun teman-teman yang baru bergabung dengan Wijaya Trading Satu pertanyaan yang sering muncul adalah Bagaimana cara memulai trading ketika kita baru mau masuk Kemudian ada pertanyaan lagi yang juga sering disampaikan Pak saya sudah mempelajari banyak ilmu trading Tapi saya masih gagal di dalam trading saya Artinya masih belum mampu membaca arah dengan tepat Sehingga ketika entry buy marketnya turun Ketika disel marketnya jadi naik Nah ini adalah pokok yang sering disampaikan Ditanyakan sehingga perlu saya memberikan satu jawaban singkat Yang mungkin nanti akan bisa menjawab pertanyaan ini Yang pertama saya akan bahas dulu mengenai cara memulai trading Jadi yang pertama saya akan bahas adalah Bagaimana memulai trading Karena ini sering sekali ditanyakan dan menjadi kegelisahan dari teman-teman yang baru masuk di dunia trading Banyak dari mereka yang menjadi korban investasi trading Tetapi mereka tidak tahu seperti apa trading itu Kemudian juga mereka mencoba untuk belajar lebih banyak Tapi alhasil belum bisa maksimal Karena itu saya akan mencoba memberikan tips dan trik Bagaimana kita memulai trading dengan sederhana Kemudian tentu mudah Karena ini kita tidak menggunakan Kita tidak menggunakan bahasa yang terlalu tinggi Bahasa yang mudah difahami oleh orang awam sekalipun Sehingga betul-betul mereka yang awalnya masih gaptek dengan teknologi Khususnya untuk media online Dalam hal ini trading menjadi minimal Bisa melakukan entry dengan tepat dan tentu profitable di sana Kemudian memulainya bagaimana Sekali lagi kita akan coba berikan tips yang sederhana Mudah dan bisa profitable Silakan nanti difahami dengan baik Silakan diterapkan di dalam latihan dulu di akun demo Dalam jangka waktu yang cukup Sekali lagi cukup dalam hal ini Saya maksudkan untuk menguji Apakah materi ini nanti akan betul-betul bisa maksimal Atau sebaliknya Kalau ternyata materi ini tidak bisa maksimal Tidak sesuai dengan harapan dan style teman-teman Silakan di skip saja Sebaliknya ketika materi ini bermanfaat Dan bisa menambah penghasilan dari teman-teman Silakan dibagikan ke teman-teman yang lain Saya mulai dari yang pertama Apa yang harus dipelajari ketika kita akan memulai trading Karena UJ trading basicnya adalah trading dengan menggunakan price action Tidak menggunakan indikator Maka yang kita sampaikan tentu adalah price action Kuasai dan pelajari yang namanya price action Nah price action ini apa? Price action ini ya pergerakan market yang ada di metatrader itu Dimana disana dilambangkan atau digambarkan dalam bentuk candlestick Ketika teman-teman sudah menguasai candlestick Menguasai price action Maka minimal kita bisa membaca arah pergerakan itu Dari mana nanti membacanya? Tentu dari sejarah masa yang sudah berlalu Tetapi dengan tetap mengedepankan analogi dan logika Analogi yang seperti apa yang saya maksudkan? Ya kalau saya sering sampaikan di analogikan dengan bisnis Ketika pada hari-hari biasa Penjualan ayam misalnya normal saja di harga Rp20.000 Ada kalanya nanti harga itu akan selalu naik ketika jelang hari-hari tertentu Atau jelang momen-momen tertentu Apa itu? Bisa dengan liburan panjang atau hari raya natal mungkin Hari Raya Idul Fitri mungkin Kenapa ketika hari raya Idul Fitri Jelang hari Raya Idul Fitri harga bahan pokok menjadi naik? Ya karena ada permintaan yang melonjak Dan itu menjadi siklus Pada tahun depan Nanti pada hari raya laki pasti nanti melonjak laki Dan itu seterusnya begitu Terus menerus begitu Kenapa penjual makanan dia tahu pada hari-hari raya itu Dia memperbanyak artinya menambah jumlah atau kuantitas dari dagangannya Karena tahu Pada hari itu Pada bulan-bulan itu Permintaan akan naik Dari mana dia permintaan naik? Padahal dia belum mengalami Belum jualan waktu itu Dari sejarah yang sudah terbentuk sebelumnya Dari tahun yang lalu Dari tahun-tahun yang lalu Ya seperti itulah kita nanti belajar Price Action Candlestick intinya Baik untuk Price Action Yang diwakili dengan candlestick Tiap candle yang terbentuk Akan mempunyai karakter yang berbeda-beda Ya ini kita akan mulai dari Misalkan karakter yang paling tebal begini Ya kalau seperti ini Artinya Kekuatan volume buy yang penuh Dia dominan oleh buyer Ini titik open-nya Ini titik close-nya Jadi tidak ada ekor Maka ini dikuasai dan didominasi oleh Buyer yang sangat kuat Kemudian Yang kedua Ini Open Kemudian ini High Low-nya juga disini Ini close-nya disini Nah Ini artinya apa? Artinya kekuatan buy Kekuatan buyer yang Awalnya kuat Ditolak oleh seller Ini adalah kekuatan Seller Sehingga kekuatannya hampir imbang Kekuatan buyer Kemudian di 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 reject oleh kekuatan Seller Seperti ini Ya Kemudian ada lagi yang Berkekuatan yang luar biasa Ini awalnya Naik Ya ini open Kemudian ini high Low-nya juga sama Karena tidak ada ekornya Kemudian Close-nya disini Setelah naik kuat Kemudian ditolak oleh seller Maka disitulah Tutupnya di Akhirnya ditutup dengan Posisi Warna hijau yang tipis bodinya Ini mengindikasikan bahwa Tekanan Sell kuat sekali Ya seperti itu Demikian juga untuk yang Warna merah Atau Yang mewakili Kekuatan Beerish Atau seller Ini yang merah tebal ini Adalah Dominan seller Banyak orang yang menjual Banyak Seller yang Disana mendominasi Kemudian selanjutnya Ya kalau seller begini Ini open Ini low Karena tidak ada ekornya Ini high Merangkap menjadi Close Kemudian ini Open Ini high Ini close Dan termasuk Lownya Atau Harga terendahnya Ini juga begitu Ini sama Mengindikasikan Tekanan Seller juga Kuat sekali Ini Kecenderungannya Berpotensi Di candle selanjutnya Dia akan Turun lagi Meskipun di awalnya Sempat naik Tetapi Ditolak oleh seller Bahkan ditutup dengan Bodi yang tebal Maka ini Dominan Sell Dan berpeluang Untuk Turun kuat Bagaimana Elemen Ya dari Masing-masing Candlestick itu Teman-teman harus tahu Bahwa di dalam Candlestick itu Dipengaruhi oleh Banyaknya permintaan Banyaknya penawaran Sehingga akan terjadi Gejolak harga Naik dan Turun Kemudian di Candlestick Apa yang harus kita Perhatikan Di dalam mempelajari Candlestick Apa yang harus Diperhatikan Yang harus Diperhatikan Karena ini Menyangkut dari Peluang-peluang Selanjutnya Apakah nanti Naik Atau Turun Yang pertama Ukuran body Ya perhatikan Ukuran body Kalau Bodinya tebal Kemudian yang Seperti yang saya Jelaskan tadi Dengan tanpa ekor Maka kekuatan Penuh di sana Kalau kekuatan Bodi dan ekor Hampir imbang Atau seimbang Maka disitu Ada peluang Dua-duanya Sehingga Masih kita menunggu Konfirmasi Selanjutnya Kemudian Yang kedua Yang harus Diperhatikan Ketika kita mempelajari Candlestick Adalah Panjang ekor Atau Shadow Semakin panjang Ekornya Bodi semakin Kecil Maka disitu Peluang Kembalikan Semakin Kuat Yang ketiga Rasio Antara Bodi Dan Ekor Yang tadi Sudah saya jelaskan Dan saya gambarkan Di dalam Satu contoh Misalkan Tebal Kemudian Ekornya Imbang Ini Rasionya Seimbang Artinya Untuk Memastikan Apakah ini Berpotensi Lanjut Naik atau Turun Maka Tunggu Terbentuk Candle Selanjutnya Di sini Kalau nanti Candle selanjutnya Dia panjang Ke bawah Didominasi Warna Merah Maka Berikutnya Dia berpotensi Untuk Lanjut Turun Dan sebaliknya Kalau misalkan Didominasi oleh Bay warna hijau Maka di situ Berpotensi Untuk Lanjut Naik Maka Perhatikan Rasio Antara Bodi Dengan Ekornya Yang terakhir Yang perlu kita Perhatikan Di dalam Pelajari Candlestick Adalah Posisi Posisi Dari Bodinya Kalau posisi Bodi di atas Ekor Di bawah Misalkan Kecil Begini Maka Di sini Secara umum Dia berpeluang Untuk Pembalikan Atau Naik Namun Demikian Dilihat Posisi Di area Trend Mana Misalkan Di area Trend Naik Kemudian Posisinya Seperti Ini Maka Ini Akan Memperkuat Posisi Bayer Sebaliknya Ketika Berada Di posisi Turun Ya Seperti Ini Kemudian Ekornya Ternyata Ekornya Begini Maka Dia Berpotensi Untuk Reversal Pembalikan Sehingga Posisi Bodi Tetap Kita Perhatikan Dia Berada Di ujung Trend Naik Atau Berada Di ujung Trend Turun Kemudian Perhatikan Juga Disana Support Dan Resisten Mudah-mudahan Bermanfaat Ini bagian Dari Bagaimana Cara Kita Mempelajari Press Action Candlestick Sehingga Kita Bisa Membaca Peluang Entry Yang Akurat Dengan Menguasai Press Action Itu Sendiri Yang Diwakili Dengan Pergerakan Candlestick Yang Kedua Adalah Support Dan Resisten Support Dan Resisten Nah Support Ini Adalah Support Ini Benturan Atta Benturan Bawah Yang Resisten Ini Benturan Atas Ini R Ini S Ini S Ini R Ini R Ini S Jadi Support Itu Dia Menghalangi Supaya Tidak Bablas Sellnya Resisten Menghalangi Supaya Tidak Bablas Bayarnya Ya Nanti Akan Kita Jelaskan Lebih Detail Ketika Kita Bahas Support Dan Resisten Baru Yang Ketiga Kita Harus Faham Yang Namanya Risk Management Dan Load Management Atau Resiko Management Resiko Dan Management Load Management Load Ini Gunakan 2% Modal Management Resiko Gunakan 20% Maksimal Dari Modal Sehingga Kalau Modalnya Seribu Maka Seribu Dibagi 2% Dari Ini Dibagi Seribu Ya 2% Nya Adalah 20 Dibagi Seribu Load Nya 0,02 Kemudian Maksimal Kerugian Dari 20% Dari Seribu Adalah 200 Dolar Ini Maksimalnya Begitu Nah Contohnya Bagaimana Ketika Kita Akan Masuk Di Meta Trader Atau Kita Masuk Di Market Maka Perhatikan Press Action Contohnya Saya Contoh Contoh Ini Ketika Trend Up Trend Naik Perhatikan Adakah Disanya Sinyal Mau Pembalikan Nah Kita Lihat Di Sebelah Kirinya Tidak Ada Resisten Disana Kalau Tidak Ada Resisten Disana Maka Lihat Dimana Dia Banyak Penolakan Ternyata Di Atas Banyak Penolakan Disana Ada Reject Ini Ada Reject Kemudian Yang Berikutnya Ada Reject Tapi Warna Hijau Maka Kita Belum Bisa Entry Buy Disana Karena Tadi Setelah Sell Bukan Merah Tapi Buy Harusnya Kalau Ini Sell Ada Candle Merah Lagi Baru Kita Entry Tapi Kalau Misalkan Setelah Merah Ini Tidak Merah Maka Kita Tunggu Sinyal Konfirmasi Lagi Perhatikan Ekor Di Atas Ketika Di Atas Ini Ketika Di Ujung Atas Ini Selalu Ditolak Ketika Naik Lagi Ditolak Artinya Kekuatan Seller Sudah Mulai Tampak Disana Nah Untuk Meyakinkan Seller Sudah Tutul Kuat Maka Tunggulah Konfirmasi Seller Lagi Dengan Cara Menunggu Candle Ini Selesai Sampai Terbentuk Kalau Terbentuk Warna Hijau Maka Kita Bisa Entry B Kalau Breakout Di Atas Tetapi Ketika Terbentuk Warna Merah Ini Adalah Konfirmasi Bahwa Seller Sudah Kuat Maka Kita Entry Di Candle Selanjutnya Disini Kita Entry Sell Kemudian Targetnya Tentu Sesuai Dengan Keahlian Dan Kemampuan Kita Biasakan Targetnya Jangan Terlalu Besar Dulu Kalau Di Emas Mungkin 100 Nanti Seiring Waktu Kemampuan Kita Sudah Naik Kita Naikkan Kemudian Batas Resikonya Dimana Risk Management Taruh Di Area Resisten Disini Atau Di Atasnya Boleh Jadi Stop Loss 18 89 72 Sehingga Ketika Market Berbalik Betul Kita Hanya Rugi 1100 Sekian 1100 Sekian Kalikan 0,02 Jadi Sekitar 10 Dolar Masih Jauh Dari Aman Masih Jauh Dari Panggang Artinya Masih Kuat Posisi Ketahanan Kita Mudah-mudahan Bermanfaat Kemudian Ini Tadi Ada Titik Tertinggi Berarti Jadi Resisten Suputnya Taruh Di Yang Terdekat Karena Posisi Masih Di Atas Misalkan Masih Berada Di Warna Hijau Ini Misalkan Disini Atau Misalkan Disini Tadi Kan Kita Ngambilnya Disini Sudah Ada Warna Merah Kemudian Resisten Di mana Resisten Taruh Di Yang Banyak Penolakan Disana Penolakannya Banyak Disini Banyak Penolakan Kita Ambil Terdekat Saja Dulu Ini Kita Ambil Yang Terdekat Disini Untuk Support Sehingga Nanti Kalau Beri Support Maka Berpotensi Untuk Lanjut Turun Sebaliknya Kalau Di area Ini Selalu Mantul Ke Atas Maka Hati-hati Disitu Berpeluang Masih Akan Naik Lagi Kondisi Sideways Seperti Ini Tentu Akan Sangat Menyulitkan Ketika Kita Mau Entry Di Sedah Breakout Kita Akan Kesulitan Karena Itu Yang Kita Gunakan Adalah Price Action Atau Candlestick Contoh Contoh Lagi Misalkan Nah Disini Bagaimana Menentukan Support Resisten Cari Kita Biasakan Kerja Dengan Timeframe H1 Dulu Kalau H1 Tidak Menemukan Titik Support Resisten Jauh Maka Naikkan Jadi H4 Dari H4 Nanti Akan Ketemu Oh Ternyata Disitu Ada Area Resisten Disana Sehingga Area Resisten Menguji Apakah Nanti Dia Breakout Atau Tidak Ketika Breakout Minimal Kita Bisa Entry Sesudahnya Ketika Tidak Breakout Maka Kita Tunggu Konfirmasi Sinyal Reversalnya Mungkin Itu Sederhananya Silahkan Teman-teman Nanti Dicoba Untuk Dibuktikan Setidaknya Tiga Yang Harus Dikuasai Di Dalam Kita Baru Memulai Trading Yang Pertama Kuasai Candlestick Atau Price Action Banyak Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Teman-teman Yang Belum Dapat Soft Copy Nanti Silahkan Ajukan Di WI Sudah Tertera Di Channel Ini Nanti Nanti Saya Kasih Gratis Kemudian Yang Kedua Harus Menguasai Support Resisten Menjadi Dasar Kita Untuk Apakah Market Nanti Lanjut Atau Berbalik Yang Ketiga Adalah Kuasai Risk Management Dan Money Management Ini Sudah Saya Bahas Di Video Sebelumnya Mudah-mudahan Bermanfaat Sedikit Yang Bisa Kita Sampaikan Menjawab Berbagai Pertanyaan Dari Teman-teman Netizen Termasuk Pecinta Widget Trading Yang Masih Bingung Dengan Open Posisi Maka Belajar Banyak Di Price Action Candlestick Kemudian Fahami Cara Menentukan Support Dan Resisten Secara Sederhana Dan Mudah Dengan Menentukan Mencari Titik Terdekatnya Titik Penolakan Terdekatnya Kemudian Baru Kita Kuasai Yang Namanya Management Load Dan Management Resiko Management Load Sekali lagi Gunakan 2% Dari Mudahnya Untuk Kita Entry Kemudian Gunakan Maksimal 2% Dari Kerugian Kita Untuk Membatasi Supaya Kita Tidak Habis Atau MC Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Ada Masukan Pertanyaan Silahkan Masukkan Di kolom Komentar Mudah-mudahan Bermanfaat Sekali lagi Terima kasih Dan Salam Profit Dua Arah Naik Profit Turun Profit Terima Kasih Selamat Sore Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Terima